selamat datang di berlian podcast sahabat-sahabat berlian yang di rumah atau dimanapun yang berada hari ini Ramadan kali ini semoga menjadi Ramadan yang berkah dan bermanfaat pada kesempatan kali ini di berlian podcast kita akan membahas tentang Ramadan dan kali ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa beliau adalah Ustadzitawa selaku wakil kepala sekolah bidang pembiasaan dan pembinaan karakter dan beliau juga adalah selaku ketua bidang dakwah pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Jawa Timur Assalamualaikum Ustadz bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Ustadz dari ini keadaan baik oke sahabat berlian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ramadan yakni Ustadz Ramadan itu kan bisa dikatakan sebagai bulan yang penuh dengan berkah bulan yang penuh dengan menikmatan kira-kira Ustadz? keutamaan apa aja Ustadz? di bulan Ramadan kali ini Ustadz? tentu bulan Ramadan itu keutamanya luar biasa bahkan bulan Ramadan sendiri disebut Sakrum jadi bulannya saja itu bulan keberkahan apalagi di dalamnya ada siang, ada puasa tentu dalam puasa ini keberkahan yang didapat baik secara skrin maupun secara fisik secara badani ya ini juga manfaatnya luar biasa dalam puasa ini berarti imbasnya atau akibatnya adalah untuk fisik sama hati kita Ustadz? insya Allah Ustadz mohon maaf ini ada pertanyaan dari sahabat berdian kira-kira Ustadz di bulan Ramadan itu kan ada yang mengatakan pada bulan Ramadan itu syaitan itu di Belengu tetapi kenapa di masyarakat sampai saat ini Ustadz? itu masih ada yang namanya kemasyakan masih ada keburukan yang mungkin sebelumnya di luar bulan Ramadan kira-kira kemana usah itu? oke terima kasih ini pertanyaan ini selalu berbulan di masyarakat tidak hanya di anakan sahaja bahkan kita sering menikah kenapa sih kok masih ada penuhan kemasyarakat sesungguhnya ini bukan arti yang sesungguhnya bahwa saya tarik di Belengu atau Tiga tetapi karena keberkahan pulang Ramadan itulah yang menjadikan kita amal sholat kita ini sungguh dasarnya luar biasa karena terbukanya keberkahan-keberkahan itu amalan-amalan itu puasa kita lalu sedekah kita bahkan hal-hal yang kebaikan yang biasanya selalu kita lakukan di bulan lain selain Ramadan di bulan Ramadan semuanya terkakut dengan luar biasa sehingga amalan-amalan di bulan Ramadan ini sungguh sangat melimpah bahkan Allah sendiri memberikan peluang yang besar dalam kebaikan-kebaikan itu sehingga setan yang mau mengganggu kita baik dari suhu manapun itu tertutup mau menggoda manusia ini posisinya di bulan Ramadan itu mengaji setiap hari mau mengganggu dalam nilai finansial dia punya kebedaan dalam bersedihkan mau mengganggu dari sisi yang lain dia lagi puasa sehingga setan itu mau mengganggu dari sulit manapun ini gak bisa sulit sekali peluangnya kecil sehingga seolah-olah setan itu tergunggu atau tergunggu tetapi tadi kenapa kok masih ada yang berbual masyarakat ini bisa jadi karena apa-apa yang di dalam bulan Ramadan ini belum dilakukan sehingga setan itu masih tembus pada orang-orang yang melakukan puasa tetapi aman-amalan di dalam puasa ini belum dilakukan ada satu lagi besar pertanyaan dari sahabat perian pertanyaannya adalah kira-kira amalan yang istimewa di bulan Ramadan selain di bulan-bulan di luar Ramadan itu kira-kira apa yang membuat apa ya ibadah kita bertambah keimanan kita bertambah dan sebagainya usaha oke untuk apa namanya amalan-amalan di bulan Ramadan ini minimal ada 7 atau 8 yang pertama itu memperbanyak sedekah dan ini memudahkan kita karena hati kita ini mudah untuk berbelastasi mudah-mudahan berhati sehingga kita untuk bersedekah itu sangat gampang bahkan seluruh bahkan yang zakat malah yang biasanya bentuknya itu sesuai ini sebab itu ditaruh juga di pas-pasan di bulan Ramadan bahkan kalau kita membantu orang itu kalau bisa di bulan Ramadan ditingkatkan sehingga memperbanyak sedekah ini dengan kemudahan yang luar biasa dan itu memang terbaik dari Ramadan yang kedua kia mulai kia mulai ini yang biasanya kita melaksanakan ini agak kesulitan atau kepayahan tapi kita memfokuskan di bulan Ramadan ini untuk kia mulai minimal itu kita sholat terawak bersejamat jadi ini yang menjadikan kita di bulan Ramadan penuh keberkahan yang ketiga membaca atau memperbanyak bacaan Al-Quran yang biasanya kita membaca satu lembar saja itu beratnya luar biasa karena aktivitas kita apalagi anak-anak suka bermain kalau di bulan Ramadan mainnya kurang sehingga perlu untuk membaca al-Quran lebih banyak lagi yang keempat ini mengakhirkan sabun jadi ini kelihatan sepilih tetapi mengakhirkan sabun bagian dari kesenahan jadi teman-teman atau sahabat bersegur atau anak-anak bersegur kalau tidak bersahur diutama kan di akhir karena biar satu kekuatan kita karena dan kedua hafiz sabun kan biasanya kenyang kalau menunggu subuh terlalu panjang ini biasanya jadi tidur dari sini tidur atau ya karena kekenyangan ngantur dan ketiduran dan kalau sudah tidur oh susah minta aku negeri maka mendekat subuh itu lebih lebih baru nanti apa namanya yang selanjutnya ini adalah mensegerakan berbuka jadi mensegerakan berbuka ini menjadi bagian kesenahan yang luar biasa maka kata proses itu bahwa kita ini diberikan di bulan Ramadan diberikan dua kegembiraan pertama adalah bagaimana kita gembira ketika pitor atau yang kedua itu bagaimana nanti nanti di akhir nanti ketemu dengan rohnya ini adalah fasilitas Allah kalau kita lagi ke pasar atau seolah ini Allah ini lagi apa namanya obrat lagi mengobrat pahala sehingga kita semua harus direbut atau diperjuangkan karena ini untung yang ke apa namanya ke enam memberikan makan buka puasa memberikan makan buka puasa kita kemarin anak-anak kita sudah jariin kita biasakan bahwa ini bagi-bagi kita cil dan luar biasa mulai kelas 1 sampai kelas 5 dan ini kelas 6 juga bisa insya Allah kita juga berbuka bersama jadi ini pembelajaran mulai jadi anak-anak juga senang untuk memberikan berbuka dan ini casatnya adalah memberi makan orang yang berpuasa itu pahalanya sama dengan yang berpuasa tanpa mengurangi yang berpuasa berarti kalau puasanya dapat memberi makan berarti dapat berbuka makanya inilah kelebihan dalam berpuasa lalu yang selanjutnya yang ketujuh ini melakukan ikhtikaf di masjid jadi bagaimana nanti kita yang sudah dewasa ini kalau anak-anak mungkin pembelajaran tapi kalau yang sudah dewasa ini bagaimana ikhtikaf di masjid ini menjadi sebuah peranungan amalan soleh amalan soleh dan ini biasanya kita lakukan atau dilakukan oleh umat islam itu di sepulai terakhir ini yang biasanya dilakukan lalu amalan yang paling terbaik adalah mempersiapkan diri bagaimana caranya kita mendapatkan laylatul kodal dan kalau sudah mendapatkan laylatul kodal ini sangat dasar pahalanya sehingga apabila manusia nanti ada seorang muslim yang beriman lalu suka di dalam puasanya nanti mendapatkan laylatul kodal ini seperti bonus yang tertinggal jadi kita kalau pergi ke sholah atau ke pasar itu ada bonus yang luar biasa Allah memberikan bonus yang sangat terima kasih Ustaz Adi sudah hadir di belian podcast kali ini itu sahabat berlian beberapa amalan yang sangat luar biasa yang bisa kita lakukan humpung ini masih ada waktu Ramadan kali ini semoga di tahun depan kita dipertemukan dengan Ramadan yang selanjutnya terima kasih itu dari kami kurang lebih yang maaf di lai fisa di luthab pasar di luk erot assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi selamat menikmati